Selamat malam Pak Rizal Ramli. Selamat malam. Ini Pak Rizal merespon ke Luhan Dikadin ya, bahwa BUMN ini sudah mulai mengambil jatah yang kecil-kecil gitu, menengah ke bawah gitu, proyeknya. Saya kira itu ada benarnya. Tetapi secara umum BUMN ini saya bingung. Udah disuntik APBN, subsidi APBN, merugi pula gitu lah. Saya kasih contoh, dulu saya di Bulog, ketua Bulog, kita untung besar sekali sehingga bisa beli pesawat Sukhoi. Ini Bulog merugi. Garuda merugi. Jadi ada yang nggak beres di dalam pengelolaan BUMN ini. Selain itu mau masuk kemana-mana. Jadi tidak ada fokus di dalam pengembangan bisnis daripada BUMN. Padahal BUMN ini kalau dibenahi saja, ini akan jadi kekuatan yang sangat besar. Misalnya contoh tahun lalu, saya dorong beberapa BUMN untuk melakukan revaluasi aset. Asetnya naik lebih dari 800 triliun. Sehingga penerimaan pajak nambah 32 triliun. Itu hanya 18 BUMN yang ikut. Kalau lebih banyak lagi, aset BUMN akan naik 2.500 triliun. Pajak bakal dapet 100 triliun. Tetapi tidak ada pikiran-pikiran besar. Yang ada pikiran bagaimana menggogoti BUMN. Menggogoti pengusaha UKM begitu ya. Kecil menengah. Nah ini solusinya apakah kalau menurut Presiden Jokowi agar di merger saja yang kecil-kecil sehingga tidak berbenturan dengan pengusaha kecil menengah? Saya rasa ide Presiden itu bagus. Perlu didukung. Karena banyak sekali inefisiensi. Pengalaman saya di BUMN, saya pernah jadi Preskom Semeng Gersik, pernah jadi Preskom BNI. Itu kebanyakan kosnya kemahalan. Kebanyakan BUMN itu kosnya redundant. Di Gersik kami berhasil nurunkan kos 8 dolar per ton dan nambah hari kerja 50 hari. Sehingga keuntungan Gersik itu naik dari 400 miliar, tahun kedua 1,8 triliun, tahun pertama, tahun kedua 3,2 triliun, hampir 8 kali. Sederhana kok ilmunya ngelola BUMN, tekan kos, karena kalau mau tekan kos harus fokus. Tidak bisa sing perintil, ikut ini, ikut itu. Yang kedua, nambah efisiensi dan produktivitas. Dengan dua ini saja, banyak hal bisa dilakukan untuk memenai BUMN. Kita sudah diskusi selain dikeluarkan Pak Yugi tadi, bahwa seandainya kemudian dicabut, dikurangi peran BUMN, yang masuk malah asing. begitu, Pak. Itu yang dikhawatirkan Pak Said itu juga. Ya, setuju juga. Ya, memang persoalannya, kadang-kadang buat proyek yang multi miliar dolar, swasta domestik tidak sanggup. Ya, takut. BUMN bisa masuk ke situ, karena dukungan tidak langsung dari perbankan. Sebetulnya sih, bisa kok dilakukan, diberikan kesempatan lebih besar kepada swasta, tapi jangan main sing perintil. Ya kan? Kalau main sing perintil, artinya kagak-kagak. Seperti Presiden katakan, catering lah, apalah, dan segala macam. Fokus kepada core business. Nah, tinggal cari pemasok swasta yang kompetitif. Ya. Ya kan? Kalau pemasok swastanya kompetitif, efisien, otomatis juga, kos daripada BUMN itu akan turun. Ya, dan kalau itu terjadi, BUMN ini akan sangat menguntung. Apa yang perlu disampaikan nanti diskusi ini? Masukannya begitu ya, untuk membenahi BUMN? Lebih banyak. Pertama, nggak bisa model pendekatan BUMN seperti sekarang. Ya, asal naruh ke pejabat, direksi, atau preskom, sebagai entertainment lah. Kedua, alat untuk naruh ke orang bermasalah, supaya nyetor, dan loyal. Harus dicari orang-orang profesional. Dan setiap calon harus punya strategi apa. Jadi, fokusnya sederhana, saya bilang. BUMN itu semua pemasoknya KKN. Minta turunin biaya. Jadi, waktu digersik, saya minta turunin biaya 8 dolar per ton, direksi ngangkat tangan. Pak Ramli, nggak bisa dong, inflasi kan 7 persen. Kos harus naik 7 persen. Saya jawab, mohon maaf, jangan ngajarin Dr. Rizal Ramli, soal inflasi. Semua pemasok, BUMN KKN, suruh turunin 8 dolar, kalau nggak, ganti pemasok yang lain. Suasa-suasa, banyak kok yang mau. Kan kita berhasil turunin 8 dolar per ton. Kemudian, produktivitasnya itu hari kerja. Dari 250 hari, kita naikin 300 hari. Jadi, kuncinya sederhana. Contohnya, BUMN perkebunan, total 1 juta hektare. Suasa punya 11 juta kebun sawit. Biaya per hektare BUMN, PTPN, 2 ribu dolar, lebih mahal daripada suasa. Karena banyak permainan di dalamnya. Nah, kalau dibenahin itu, 2 ribu dolar, kali 1 juta hektare, pemerintah dapat duit 2 miliar dolar. Daripada nguber orang punya handphone. Selain tadi itu menekan kos segala macam, ada peraturan juga yang kemudian melarang kartel atau konglomerasi semacam itu. Kalau itu sih, ada cara yang lebih canggih. Kebanyakan big business di Indonesia itu jago kandang. Sederhana, rasio ekspor terhadap sales-nya di luar sawit, itu dari pasar dalam negeri 90%. 10% hanya ekspor. Di Korea, di Jepang, kebalikannya, 90% ekspor. Jadi kita dorong yang gede-gede ini, ponglom berat, untuk jadi jago dunia. Supaya lebih kompetitif. Otomatis kalau dia jago dunia, dia perlu skala bisnis yang lebih besar. Dia akan membawa perusahaan menengah sama kecil untuk jadi rantai supplier-nya. Sehingga nilai tambahnya makin lama, makin besar. Nah, cara mendorongnya seperti apa ini, Pak? Pak Cunggi, dulu Indonesia sama Korea sama miskinnya, tahun 60. Di situ juga ada konglom berat kecil waktu itu. Dikasih fasilitas, kredit bunga murah, pasar dalam negeri, fasilitas. Tapi dikaitkan dengan performance ekspor. Konglom berat, oke, dikasih semua fasilitas ini, tapi harus ada jadwal ekspor. Dan Pak Cunggi monitor. Di Indonesia, Pak Harto, kasih fasilitas yang sama sama konglom berat, kredit bunga murah, likuiditas, kemudian pasar dalam negeri, fasilitas teks, macem-macem. Tapi tidak dikaitkan dengan ekspor. sehingga mereka hanya jadi raksasa jago kandang, kecuali di bidang sawit. Kan memalukan, kita ke seluruh Indonesia, kita tanya produk Indonesia, cuma dua ada super mie, Indomie, seluruh dunia. Di Afrika ada, di Arab ada, atau obat itu, tolak angin. Tolak angin. Tanya barang elektronik, tidak ada buatan Indonesia. Jadi kita harus ubah struktur dari konglomerasi, kalau mereka jago dunia yang besar-besar, dia akan nyerep yang menengah sama bawah ini. Kayak misalnya Toyota, pemasok sepepatnya kurusan kecil sama menengah. Nah, itu yang saya katakan, itu yang harus menarik. Tapi memang, kita harus akui bahwa pasar kita memang terlalu sangat menarik. Siapa tahu dia lari keluar, asing yang masuk mengisi di sini. Jadi itu juga pertimbangan. Ngapain saya ngejar Singapura yang pasarnya 5 juta, meninggalkan Jakarta yang 20 juta pasarnya. Kan kira-kira begitu. Itu. Saya beri contoh, Pak, saya dido. BRI itu unit desainya terbaik di dunia. Ya. Ya, bukan kebetulan. Kita dulu ketua tim reformasi waktu di Harvard Team tahun 80-an. Ya, sebetulnya kalau bank BRI masuk di Nyamar, masuk di yang bukan Singapura sama Malaysia. Kalau ini bank-bank kita pasti kalah. Karena cost of money-nya tinggi. Tapi masuk di bawah itu, ke Vietnam, ke Myanmar, akan jadi rajanya di situ. Karena model bisnisnya memang bagus dan sangat efisien. Ya, itu bank bagus. Rakyat akan jadi raja di Asia Tenggara. Tapi di dalam negeri siapa yang mengisi? Begitu kan? Mereka udah ngisi. Mereka udah menguasain. Tapi saya juga minta sama Kadin gini. Selalu masalah. Karena banyak juga pengusaha itu hanya sekedar dapet konsesi. Dapet konsesi jalan tol itu. Tidak ada yang jalan kecuali beberapa. Dapet konsesi listrik juga sama. Jadi, waktunya Kadin buat melakukan internal selection. Mana sih pengusaha yang ratingnya triple E? kecil gak apa-apa. Tapi dia kredibel, gak pernah ngemplang. Kalau dapet kredit gak langsung beli mobil mewah. kawin lagi. Bikinlah internal rating. Sekitar 100 pengusaha yang triple E atau yang double E. Sehingga pemerintah juga bisa bantu. Orang ini walaupun dia kecil ini luar biasa. Selalu on time on schedule reputasinya memperbankan bagus. Itu siapapun pemerintahnya mau bantu kok. Pasti dia bisa naik klas. Tapi kalau hanya sekedar jagonya lobby misalnya dugam terus misal fasilitas ini itu kalau saya kuasa pun saya kagak mau kasih gitu. Iya. Tuju Pak. Jadi waktunya buat melakukan internal selection dan ada metodenya kan untuk mengetahui siapa yang triple E siapa yang double E siapa yang E doang. jadi bangkir juga enak. Sampai cuma stempel aja. Ini orang bagus nih triple E kita kasih deh kesempatan loan lebih besar. Iya kan? Kasih proyeknya lebih besar. Ini lebih konstruktif dari sekedar hanya mengeluh nggak kebagian proyek gitu loh. Saya mohon maaf. kemudian 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 kemud